Intro Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pidi menggelar zikir dan doa bersama pada momentum malam Nisbu Syaban Kegiatan itu berlangsung di kantor DPD Partai Nasdem Pidi pada Rabu Malam 8 Februari 2023 Para kader Partai Nasdem dan simpatisan larut dalam zikir dan membaca yasin yang dipimpin oleh Ustadz Daerah Setempat Kemudian pada momentum tersebut juga diisi dengan tausiah agama oleh Ustadz Junaidi Ahmad Selain itu kegiatan tersebut juga memanjatkan doa untuk kelancaran proses pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang Diharapkan Partai Nasdem Pidi diberikan kekuatan serta dilancarkan dalam kerja politik nantinya Ketua DPD Partai Nasdem Pidi Fadlullah TM Daud mengatakan Masyarakat Aceh pada momentum malam Nisbu Syaban selain menggelar zikir dan doa bersama juga melakukan syukuran berupa kenduri Tradisi tersebut terus dilakukan yang disebut dalam istilah masyarakat Aceh yaitu kenduri Barua Di sisi lain kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silatur rahmi antar pengurus dan simpatisan Partai Nasdem Pidi Kegiatan ini kita maksudkan di Partai Nasdem adalah dalam rangka konsolidasi dan dalam rangka meningkatkan koordinasi DPD Partai Nasdem Kabupaten Pidi karena kan kita akan terus melakukan upaya konsolidasi ini dalam rangka menuju pemilu tahun 2024 nantinya dan kita tahu kan tidak sampai satu tahun lagi jadi satu tahun kurang satu bulan InsyaAllah pemilu legislatif akan dilaksanakan maka kegiatan-kegiatan di DPD Partai Nasdem ini ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsolidasi kemudian untuk meningkatkan kekompakan di antar pengurus di antar kader dan bakal calon legislatif Fatlullah menambahkan Partai Nasdem Pidi nantinya juga akan melakukan konsolidasi ke sejumlah partai lain di Kabupaten Pidi hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi pemilu 2024 sehingga dengan konsolidasi itu dapat melahirkan kerjasama politik untuk membangun daerah Pidi dari Kabupaten Pidi, Rudi Loka melaporkan Terima kasih telah menonton!